selamat menikmati jadi udah paling terbaru nih ya ternyata memang bener sih di MIUI ini agak boros baterai yang aku rasain terus untuk settingan rekam layarnya disini tuh juga full ya cuma kualitas videonya 32 mbps kalau terlalu besar nanti gede banget ya terus landscape terus juga frame rate-nya aku buat 90 fps dan untuk suaranya cuma pake sistem ya karena gak bisa stay system plus microphone kalau aku pake microphone nanti suara sistemnya gak ada terus juga malah bising nanti ya denger suara aku lagi mabar sama temen ya nah jadi bisa kalian lihat disini tuh aku bakal aktifin juga EVS meter bisa kalian lihat di atas nah jadi bisa kalian lihat untuk EVS meternya memang sih kalau kita lagi screen recorder jadi EVS meternya ini ngedeteksi si screen recordernya jadi hasil EVS meternya ini ngaco jadi bisa kalian lihat disini ya jadi dia yang paling atas itu dia screen recorder jadi kayak contohnya nih ya ada 3 layer jadi layer yang paling bawah itu mobile legend layer yang nomor 2 yang di atasnya itu screen recorder terus layer paling atasnya lagi baru tampilan tampilan EVS berarti si tampilan EVSnya ini secara gak langsung ngambil refresh rate atau frame rate si screen recorder makanya ngaco makanya di app-app kemarin juga ngaco jadi ya mungkin dibagi 2 kali ya jadi kok disini tampilan 240 fps kali aja 120 fps gitu ya dan untuk hasil videonya aku bakalan tampilin disini jadi hasil videonya seperti ini untuk game turbo nya aku aktifin juga nah kalian saksiin aja untuk screen recorder nya aku ngerasin sih ada beberapa scan yang nge-lag atau frame drop 5 seconds till the enemy reaches the battlefield smash them all troops deployed kamu menantangku untuk pengembara anak-anak ini kalau berani kalian terkesima dengan nyanyianku ayo rekrutanku ayo bernyanyi secara 1 mohon abon rat 4 spel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!